Halo Cuy, ketemu lagi dengan gue Seto alias Steve Mathers. Jadi seperti yang udah dijadwalin sebelumnya ya, jadi hari ini tanggal 7 Desember 2021, game gratis PlayStation Plus Desember udah bisa kita download. Dan seperti yang pernah gue sampein di video gue sebelumnya, kalau kita yang di Legend 3, itu dapet satu bonus game yang judulnya Judgment. Tapi, nah ini ada tapi-nya ya, kalau hari ini kalian buka menu PlayStation Plus, disitu kalian akan ngeliat game Judgment itu adalah Judgment yang versi Cina. Artinya untuk kalian yang gak bisa bahasa Cina, pasti akan kesulitan ya main game ini ya. Nah, disini gue mau ngasih tau cara kalian bisa ambil game PlayStation Plus yang Judgment, itu yang versi bahasa Inggris. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Kalian cukup buka aja browser di PC ya, atau pakai HP kalian. Terus kalian masuk ke alamat disini, atau nanti link gue taruh di bawah ya. Terus kalian login pakai akun PSN kalian, yang udah langganan PlayStation Plus ya. Kalau enggak ya, enggak bisa. Setelah berhasil login, kalian buka menu Subscription. Nah, disini kalian akan lihat 4 game yang jadi game gratis PlayStation Plus bulan ini, termasuk Judgment. Tapi disini yang masih versi bahasa Cina ya. Tapi jangan khawatir. Kalian klik aja menu Judgment yang ini. Tapi jangan kalian add to library yang versi Cina ini ya. Dan kita mau cari yang bahasa Inggris. Kalian scroll aja ke bawah, dan kalian akan nemu game Judgment yang versi bahasa Inggris. Nah, ini kalian ambil yang ini. Kalian klik aja add to library. Karena disini tadi gue udah ambil, jadi tulisannya udah download to library. Tapi kalau kalian yang belum ambil, nanti tulisannya masih add to library. Kalian ambil aja, terus nanti kalian bisa download. Oke cuy, jadi segini dulu tips gue kali ini ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Seto pamit. Bye-bye. See you.